hai oke ketemu lagi dengan encik disini nah disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game monster museum temen-temen ya kita disini menggunakan monster museum yaitu versi 2.2.3 Oke jadi di konten kali ini kita akan bahas mengenai cara menyelesaikan main quest chapter 1 part 2 di game monster museum versi 2.2.3 temen-temen ya saya ucapkan terima kasih banyak untuk rektos ya karena dia memberitahu mengenai list barang apa yang dibutuhkan di chapter 1 part 2 ini terima kasih banyak rektos langsung aja kalau gitu buat temen-temen yang udah penasaran bagaimana cara menyelesaikan yaitu main quest chapter 1 part 2 di game monster museum versi 2.2.3 ini jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke monster museum nya untuk memberitahu kalian di mana aja letak npc untuk chapter 1 part 2 ini serta item yang dibutuhkan apa aja langsung aja kalau gitu kita masuk ke ingame nya let's go oke temen-temen ya kita udah masuk di game monster museum seperti biasa sebelum kita menyelesaikan yaitu main quest chapter 1 part 2 kita harus buka museum dulu ya seperti ini biar kita dapat cuan dan keuntungan temen-temen ya sekalian kita menaikkan yaitu popularitas karena maksimal popularitas sekarang bisa lebih dari 20 loh oke kalau gitu langsung aja temen-temen ya di sini kita akan kasih tahu kalian bagaimana cara menyelesaikan yaitu main quest chapter 1 part 2 di monster museum versi 2.2.3 temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita keluar dari museum kita dahulu kalau kita dibuka seperti ini kita di sini udah keluar dari museum museum kita temen-temen ya langsung aja kalau gitu di step yang pertama kita cek di jurnal quest kita klik J atau enggak ditanda surat itu ada tanda seru kalian klik aja nanti akan muncul seperti ini kita cek di semua quest atau quest utama temen-temen ya main story permintaan pengelana temui sabab di jarton Oke jadi di step yang pertama kita bertemu dan berbicara dengan NPC sabab di depan musim kita itu dia NPC sabab langsung aja kalau gitu di step yang pertama ini kita berbicara dengan NPC sabab di depan musim kita let's go Halo bolehkah saya meminta bantuan lagi saya sedang belajar proses pemanggilan monster dan saya mendengar bahwa ada monster bernama kepi Zila saya sangat suka dengan kepi barang dan dari ku dengar artifak yang digunakan untuk memanggilnya adalah sebuah jeruk aku sudah mencari ke toko artifak tetapi mereka tidak menjualnya bisakah anda membawakan saya dua buah jeruk Oke berarti di step yang pertama setelah kita ngobrol lalu di step yang kedua kita dimintai yaitu dua jeruk temen-temen ya langsung aja kita cek di jurnal quest untuk quest selanjutnya temennya disini tuh bawakan dua buah jeruk untuk sabab abadi kita bawakan dua buah jeruknya temen-temen ya karena gua udah disiapin dan itemnya di inventory langsung aja kita ambil seperti ini lalu kita kasihkan jadi di step yang kedua ini NPC sabab meminta dua buah jeruk ya temen-temennya langsung aja kalau gitu di step yang kedua ini kita kasih dulu tentunya ke NPC sabab ini 12 nah tanda serunya dari kuning menjadi hijau berarti kita sudah berhasil memberikan yaitu dua buah jeruk tersebut kita cek nah kan dua per dua langsung aja ini kita berbicara lagi ya di step yang kedua ini Wah terima kasih banyak ya saya benar-benar terbantu kalau begitu saya permisi dulu ya Oke sahabat terima kasih banyak lanjut temen-temen ya setelah kita menyelesaikan dari step yang kedua tadi kita udah kasih dua jeruk ke sahabat lanjut di step yang ketiga ya kita lihat di sini ke jurnal quest temui penjual batu di jarton Oke berarti di step yang ketiga kita saya bertemu dan berbicara dengan NPC penjual batu di toko batu ini dia toko batunya sebelum dari musim kita ya sebelahnya langsung aja kalau gitu kita ke NPC nya penjual batu ini di step yang ketiga untuk berbicara langsung ya resku Halo kamu cucunya kakek kajib karena iya benar Kenapa tuh saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi dengan kakek kajib semoga kakek kajib cepat ditemukan ya ngomong-ngomong kamu saya membutuhkan bantuan Muna apa tuh biasanya kakekmu yang membantu saya untuk masalah seperti ini cucu saya meminta seekor kuda berekor api bisakah kamu buahkan saya seekor firepony Oke ternyata di step yang ketiga setelah kita berbicara dengan NPC penjual batu ini ternyata NPC penjual batu ini di step yang keempat itu meminta firepony tire satu jadi ada monster yang bernama firepony ya kalau kita kita cek disini untuk firepony yang ini nih ini akan nih firepony tire satu kita udah siapin di inventory tentunya langsung aja kita ambil seperti ini kita kasihkan ya jadi di step yang keempat ini kita akan kasihkannya yang diminta dia yaitu satu firepony tire satu untuk cucunya katanya kita kasih di step keempat ini let's go Nah kita udah kasih langsung aja di step keempat ini kita berbicara lagi lagi dengan NPC penjual batu ini let's go Terima kasih banyak nak cucu saya pasti akan senang sama-sama Pak penjual batu lanjut temen-temen ya lanjut di step yang kelima setelah kita berbicara dengan NPC penjual batu ini kita cek di jurnal quest yaitu temui penjual artifak di jarton berarti di step yang kelima bertemu dan berbicara dengan NPC penjual artifak di toko artifak langsung aja kita ke toko artifak temen-temen untuk di step yang kelima ini karena kita ingin bertemu yaitu dengan NPC penjual artifak di step kelima ini untuk main quest chapter 1 part 2 ini temen-temen ya Nah ini dia langsung aja kita berbicara dengan penjual artifak di step yang kelima ini let's go Eh kamu kamu sih penjual barang antik kan duh bukan dong aku nih yang punya museum jangan bohong aku lagi butuh barang antik nih apa tuh kemarin itu ulang tahun pernikahanku tapi aku lupa membelikan hadiah untuk istriku aku ingin membeli Gucci besar darimu ini uangnya ya tolong bawakan secepatnya ya siap kalau begitu kita dikasih uang LP Rp50.000 berarti dia minta Gucci besar temen-temen ya kita cek di jurnal quest bawakan sebuah Gucci besar untuk penjual artifak Oke kalau gitu berarti di step yang ke-6 NPC penjual artifak ini meminta satu Gucci besar temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita akan belikan temen-temen ya di toko antik ya ini dia nih toko antik kita belikan mana Gucci besar ini dia uh dia kasih uang yang yaitu 50.000 LP tapi harganya 100.000 LP kurang ajar berarti pakai uang kita 50.000 ya Oke kita belikan dulu tentunya di toko antik ya kalian jangan lupa untuk di step yang kelima ini untuk membelikan Gucci besar kalian belikan di toko antik kalau udah kalian langsung aja kembali ke toko artifak dan di step yang ke-6 temen-temen ya kalian kasihkan yaitu Gucci besarnya tadi yang diminta ya seperti ini temen-temen ya sini nih Gucci besarnya untuk NPC penjual artifak meminta satu Gucci besar nih buat kamu ya Bapak penjual artifak let's go nah kita udah kasihkan yaitu Gucci besarnya langsung di step ke-6 ini kita lanjut untuk berbicara lagi dengan NPC penjual artifak ini di step ke-6 ini let's go terima kasih semoga usahamu lancar ya terima kasih banyak NPC penjual artifak kita coba cek untuk di step setelah selanjutnya temen-temen ya yaitu di step yang ke-7 cek di jurnal quest dulu temui broker di jarton berarti di step yang ke-7 kita bertemu dan berbicara dengan NPC mister ternyata nya atau broker digang sebelah statue shop Oke kita ke statue shop dulu temen-temen ya untuk mengetahui dimanakah lokasi dari mister ternyata nya ini atau si broker ini ini dia ini adalah tempat statue shop katanya di sebelah gang sini ada si mister ternyata nya atau broker tersebut tentunya untuk di step yang ke-7 ini dia ternyata di step ke-7 kita harus bertemu dan berbicara dengan NPC mister ternyata nya ini ya di sebelahnya gang statue shop ini langsung aja di step yang ke-7 kita berbicara dulu dengan mister ternyata ternyata ini ini let's go Halo saya adalah seorang broker saya dengar Anda membutuhkan kotak salju ya ya benar sekali kok tahu kamu ah saya punya akses untuk benda tersebut Apakah anda tertarik sangat tertarik baiklah saya bisa memberikan kepada mu secara cuma-cuma namun sebagai gantinya tolong bawakan saya seekor Minotaur tier 3 oke temen-temen ya ternyata di step yang ke-7 ketelah kita sudah berbicara dengan NPC mister ternyata nya ini ternyata di step yang ke-8 NPC mister ternyata nya ini meminta yaitu satu monster Minotaur tier 3 temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita udah siapin di inventory temen-temen ya Nah ini dia Minotaur tier 3 kita sudah bawakan seperti ini kita kasihkan di step ke-8 ya NPC broker meminta satu Minotaur tier 3 ya langsung aja kalau gitu katanya yang dijanjikan yaitu dapat kotak salju let's go kita kasihkan dulu di step ke-8 ini nah kita udah kasihkan ya untuk Minotaur tier 3 nya ke NPC broker ini temen-temen ya lanjut di step ke-8 kita berbicara lagi dengan broker ini let's go mantap dengan ini kita sepakat ya kalau begitu saya pergi dulu untuk memesan kotak salju nya sampai jumpa Wah kita ditinggal Apakah kita ditipu lagi katanya kamu mau pergi Kenapa masih diam di sini lanjut temen-temen ya ke step yang ke-9 ya kita cek di jurnal quest dimana temui sahabat di jarton Oke setelah kita sudah memberikan yaitu satu Minotaur tier 3 ke NPC broker ini di step yang ke-9 kita bertemu dan berbicara dengan NPC sahabat di depan musim kita langsung aja kalau gitu kita ke musim kita tentunya untuk menemui NPC sahabat di sana let's go Oke temen-temen ya kita udah sampai di depan musim kita langsung aja kalau gitu di step ke-9 kita berbicara dengan NPC sahabat di depan musim kita let's go di step ke-9 ini Halo mohon maaf sepertinya saya membutuhkan bantuan anda lagi kali ini saya membutuhkan sebuah mutiara untuk melakukan pemanggilan tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya bisakah anda membawakan saya beberapa buah mutiara siap kita akan bawakan untuk sahabat kita cek di sini dia butuh berapa mutiara temen-temen ya dia dia membutuhkan yaitu tiga mutiara untuk di step yang ke-10 ini di step yang ke-10 ini ternyata NPC dari sahabat ini meminta tiga mutiara temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita udah siapin tiga mutiara seperti ini kita langsung aja kasihkan kalau gitu di step yang ke-10 ini temen-temen NPC sahabat meminta tiga mutiara satu dua dan tiga temen-temennya kita udah kasihkan tiga mutiara lanjut di step ke-10 ini oke setelah kita udah kasihkan tiga mutiara kita langsung aja ngobrol lagi dengan NPC sahabat di step ke-10 ini let's go sekali lagi terima kasih banyak ya anda selalu membantu saya Iya sama-sama sahabat saya permisi dulu ya silakan sahabat Oke temen-temennya setelah kita sudah memberikan yaitu NPC sahabat tiga mutiara langsung di step selanjutnya kita cek di jurnal quest temui broker di jarton Oke berarti kita kembali lagi temen-temennya di step yang sebelumnya yaitu bertemu dan berbicara dengan NPC mister ternyata nya atau broker di gang sebelah statuisoft langsung aja kalau gitu kita ke gang sebelah statuisoft ini ya untuk bertemu dengan NPC broker ini let's go kita langsung aja ya bertemu dengan NPC broker ini seperti ini temen-temen ya di step yang ke-11 ini bertemu dan berbicara dengan NPC broker di gang sebelah statuisoft di step yang ke-11 ini let's go kita berbicara ya waduh waduh gawat nih kenapa tuh kotak salju nya sudah saya pesan dari penjualnya namun ternyata dia membutuhkan ongkos kirim tambahan sebesar LP 100.000 dong Oke kita akan kasihkan yaitu LP 100.000 untuk ongkos kirim kotak salju tersebut ke mister tanya atau si broker ini temen-temennya langsung aja kalau gitu kita bayarkan ya kalau bisa ya tolong dibayar cepatnya ya agar pengiriman bisa diproses cepatnya Oke kalau gitu temen-temen ya lanjut kalau gitu di step yang ke-12 NPC broker meminta LP 100.000 katanya untuk jasa ongkir dari kotak salju tersebut langsung aja kalau gitu kita bayarkan ya 100.000 LP karena duit kita sudah 95 juta LP ya mantap sekali nih langsung aja kalau gitu kita bayarkan seperti ini Nah kalau udah kita bayar LP 100.000 untuk jasa ongkir katanya langsung kita berbicara lagi untuk di step yang ke-12 ini dengan mister tanah tanya ini atau broker tentunya langsung aja kalau gitu Baiklah nanti saat kotak selanjutnya itu tiba sebaiknya kita langsung bertemu untuk menyelesaikan transaksinya mengingat asal-muasalnya bisa saja ini ilegal nanti saya akan menaruhnya di belakang museum ya siap mister ternyata nya atau broker Oke temen-temen ya kita lanjut lagi kalau kita udah kasih LP 100.000 tadi ke NPC broker di step selanjutnya kita cek di jurnal quest dulu temui sahabat di jarton berarti di step yang ke-13 kita kembali lagi yaitu bertemu dan berbicara dengan NPC sabab di depan museum kita temen-temen ya langsung aja kalau gitu di step yang ke-13 ini kita bertemu dengan NPC sabab di depan musim kita let's go nah kita udah sampai di museum kita langsung aja kalau gitu kita berbicara dengan NPC sabab di depan musim kita di step yang ke-13 ini let's go temen-temennya langsung kita berbicara Halo terima kasih ya berkat Anda saya sudah berhasil memanggil banyak jenis monster namun ternyata sulit sekali untuk memanggil venex firefox bisakah Anda membantu saya untuk memanggilnya dan tolong ambil uang yang tidak seberapa ini sebagai ucapan terima kasih ku Oh kita dikasih yaitu duit LP 25.000 temen-temen ya tapi disini kalau kita cek jurnal dia meminta yaitu satu venex firefox tingkat satu untuk sahabat Oke berarti tentunya di step yang ke-14 yaitu NPC sabab meminta satu venex firefox itu itu tier satu untuk kita kasihkan ke NPC dari sabab ini langsung aja kalau gitu kita kasihkan seperti ini temen-temen ya karena kita disini udah ya itu menyiapkan yaitu venex firefox tier 1 temen-temen ya seperti ini langsung aja kita kasihkan ya di step yang ke-14 ini ke sabab ya untuk monster venex firefox tier 1 ini seperti ini temen-temen ya lanjut di step yang ke-14 ini tetap ya di NPC sabab setelah kita kasihkan monster tersebut langsung aja kita bicara lagi ya di step yang ke-14 ini dengan NPC sabab ini let's go terima kasih banyak ya Anda sangat baik hati saya pastikan saya akan membalas jasa Anda nanti sampai jumpa terima kasih sama-sama sabab Oke temen-temen ya setelah kita sudah kasih monster tadi ke NPC sabab ternyata di step yang selanjutnya kita cek di jurnal quest ambil paket dari broker di belakang museum temen-temen ya berarti di step yang ke-15 ini kita ambil paket di belakang museum museum dari kita ya museum kita ini di belakangnya katanya ada paket dari NPC broker dan ini dia paketnya apaan ini mah ini mah zong bukan kotak salju ini mah kotak prank ini mah langsung aja kalau gitu kita ambil temen-temen ya di step yang ke-15 ini seperti ini hmm apa nih ini bendanya senang bertransaksi dengan anda terima kasih dan sampai jumpa hahaha lu mampus makan tuh kaleng sampah kurang ajar kita di prank dong kita dapat apa tadi mana enggak ada sih dan kita lihat di sini temen-temen ya untuk jurnal quest selanjutnya Apakah masih ada ternyata sudah sampai di situ aja ya terakhir kita yaitu mengambil ambil paket paket di belakang museum dari NPC broker tersebut temen-temen ya dan ternyata sehabis itu di set selanjutnya tidak ada lagi untuk sementara ini ya jadi akan lanjut nanti di chapter 1 part 3 temen-temen ya terakhir dari chapter 1 part 2 ini adalah mengenai ambil paket di belakang museum dari NPC broker jadi quest ini belum tersedia tolong tunggu update berikutnya ya terima kasih Oke jadi seperti itu ya cara cara menyelesaikan yaitu main quest chapter 1 part 2 di monster museum versi 2.2.3 ini temen-temen ya yang dibutuhkan apa aja kalau bisa cek di deskripsi konten ini biar kalian langsung bisa menyelesaikan yaitu main quest chapter 1 part 2 ini biar kalian tidak kelamaan untuk membuat bahan-bahannya tersebut ya dan kalian udah siapin dari awal dan kalian tinggal menyelesaikan quest-quest di masing-masing NPC temen-temen ya Oke jadi seperti itu aja ya jika konten ini sangat bermanfaat buat kalian agar bisa cepat menyelesaikan yaitu misi main quest chapter 1 part 2 ini jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan babay semuanya terima kasih banyak kita disini dapat apa nih dapat api doang ya batu api doang ini ya atau dapat apa ya katanya dapat kaleng mana kalengnya kok enggak ada ya bukannya terakhir tadi disini dapat kaleng ya aneh banget okelah temen-temen ya seperti itu aja dan babay semuanya terima kasih banyak apa ya